Kitab 1 Tawari 19 menceritakan tentang Raja Daud yang ingin menyampaikan bela sungkawa kepada Raja Amon. Tapi ternyata petinggi Raja Amon berkata mungkin mereka hanya pura-pura ingin mematah-matahi kita. Sehingga Raja menangkap putusan itu dan mempermalukan mereka. Terjadilah perang antara Raja Daud dan Raja Amon. Dari kisah ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, yaitu kita hidup di dunia ini terdiri dari beragam macam orang ras suku, bahasa, kepentingan, agama. Karena itu janganlah kita ini berperangsangka lebih dahulu sebelum kita mengetahui kebenarannya. Yang kedua, untuk menghindari perpecahan dan kekacauan biarlah kita tidak melakukan suatu tindakan yang menyakiti hati orang lain hanya karena berdasarkan prasangka yang tidak jelas kebenarannya. Filipi 4 ayat 8 berkata semua yang benar, semua yang adil, semua yang disebut kebajikan dan semua yang patut dipuji. Pikirkanlah itu Tuhan Yesus memberkati.